Berkunjung ke Resto Jepang, Sushi Tei yang telah memiliki 45 outlet yang tersebar di Indonesia, yaitu 24 outlet di Jadetabek, 4 outlet di Bandung, 4 outlet di Surabaya, 5 outlet di Medan, 2 outlet di Bali, 2 outlet di Makassar, 1 outlet di Palemba. Menu dan rasa Resto Jepang di Indonesia, sudah beradaptasi dengan lidah orang Indonesia. Dalam dua dekade terakhir Resto Jepang sangat diminati milenial, karena manga, komik, cosplay dan budaya Jepang, mereka lebih suka huruf kiragana dari kaganga. Merebaknya Resto Jepang di Indonesia, mempengaruhi perilaku dan selera makan milenial Indonesia, dari mie instan ke ramen, dari nasi bungkus ke sushi, dari daging cincang ke sliced beef sorplet, ternyata penawaran menciptakan permintaannya sendiri. Sekarangnya paling sederhana dengan mobil, ada yang tersebut? Apa kagilan suara? Siapa saja? Ternyata penawaran? Seperti apa ke ramen ke JYP? Saat sudah men микчитam ini, yang mungkin. Ini bisa. Ini bisa. Ini bisa. Surnal came up. Dan kita terima kasih situasi. Sudah ada yang terima kasih. ada lagi ya hmmm tercone ini jamurnya kurang kurang enak 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 tempatnya aduh ada rasanya tisnya pas nah enak 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 Terima kasih. Nasi goreng. Nasi Jepun.